Kue Hercules paling diburu warga kota Ambon, jelang berbuka puasa. Mendengar nama Hercules, orang pasti teringat dengan sosok mantan preman Tanah Abang yang namanya melegenda hingga saat ini. Apalagi baru-baru ini, Hercules yang memiliki nama asli Rosario de Marshal, kembali menghiasi pemerintahan media Tanah Air, karena dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus degan penyuapan Hakim Agung Gasal Basale. Namun Hercules yang diincir warga kota Ambon saat Ramadan bukanlah mantan preman Tanah Abang, ataupun tokoh Yunani yang ada dalam film. Tapi Hercules yang dimaksud adalah nama salah satu takjil favorit yang selalu diincir warga, khususnya umat muslim di kota Ambon selama bulan suci Ramadan untuk menu buka puasa. Kue Hercules ini mungkin tidak banyak ditemukan di hari biasa, tapi saat Ramadan tiba, kue yang terbuat dari bahan campuran tepung puding, susu, dan gula pasir, kemudian direbus, sangat mudah karena banyak dijual pedagang takjil. Jana, salah satu penjauh takjil yang ditemui Dames, mendiagrup di kawasan pasar kaget ramahan Jalan Sultan Babula. Pada Kamis 23 Maret mengaku, kue Hercules merupakan salah satu takjil favorit yang paling laris terjual di hari pertama Ramadan. Selain Hercules, ada juga takjil yang laris terjual seperti kue lontar, agar-agar, madona, sarabi, serta takjil rasa manis lainnya termasuk gorengan. Jana mengaku, sudah lama menggeluti penjualan aneka menu berbuka bersama ibunya di kawasan itu, bahkan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Khusus selama bulan Ramadan, dalam sehari pihaknya membuat aneka jenis takjil untuk dijual. Disebutkan, kue Hercules dijual seharga Rp 5.000 untuk tiga buah. Laris manis diborong pengunjung. Hasil penjualan ini dapat cukup lumayan. Bagi warga kota Ambon, setidaknya ada dua tempat yang direkomendasikan sebagai lokasi berburu takjil selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Adalah pasar Ramadan depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon, yang terletak di Jalan Sultan Babila, dan juga kawasan Masjid An-Nur Jalan Jenderal Sudirman Desa Batu Merah. Setelah di Jalan Sultan Babila, sejumlah lapak takjil di Batu Merah. Kecamatan Sirimau juga ramai diborong warga pada hari pertama puasa Ramadan 1444 Hijriah. Sejak pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Timur, warga mulai berbondong-bondong berdatangan ke sejumlah lapak takjil. Di pasar ini, puluhan pedagang takjil dan lauk pauk berjajar menuhi stand atau lapak yang dibangun swadaya. Beragam takjil, berupa jajanan seperti lumpia, donat, es campur, gorengan, kolak, pisang, coklat, tersedia di lokasi ini. Bukan hanya takjil, ada pula stand yang menyediakan makanan berat dan lauk pauk. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Parah, salah satu penjual takjil juga mengaku, jajanan Ramadan yang paling dicari sebagai menu berbuka puasa yaitu es buah, es pisang hijau, es cendol, jajanan pasar, kurma, gorengan, kolak, dan cilok. Ia mengaku hanya berjualan pada bulan Ramadan. Menurutnya, bulan Ramadan adalah bulan berkah yang diperolehnya. Berdasarkan pantauan, jualan takjil batu merah tidak kalah ramai dengan jualan pedagang di jalan Sultan Babulah. Bahkan tidak hanya warga muslim yang membelinya, tetapi warga non-muslim yang lewat pun turut singgah dan membeli takjilnya. Diketahui, di kota Ambon ada sejumlah titik yang menjadi lokasi tempat dijualnya takjil. Namun yang paling ramai biasanya terlihat di kawasan Masjid Andor Negeri Batu Merah dan depan Masjid Al-Fatah Ambon dan kawasan Waiheru. Terima kasih telah menonton!